saya ingin melanjutkan apa yang ingin eh apa yang sudah saya janjikan aku aja kali ya kaku banget yang sudah ku janjikan kemarin ya buat tutorial tapi yang enggak ini sisa yang ini bukan ini ya bisa juga sebenarnya buat yang ini tapi ya aku mau yang lebih fresh soalnya aku satu hari satu kali ngirim gitu ya kita buka ini saja ini semalam buat semalam dan aku record hari ini supaya lebih fast lagi karena gimana bisa bilangnya kalau kita ngerecord sambil ngedit itu durasinya lama banget mau dikatakan soalnya banyak improvisasi dari hasil editan yang udah kita edit sendiri gitu jadi udah aku buat dulu konsepnya aku buat dulu akhirnya gitu kan udah siap dibuat terus kita udah build lagi apa-apa aja yang mau dibuat gitu supaya lebih singkat lah sedih disini sudah dipersiapkan materialnya ya real sudah dipersiapkan ada kefx itu cinema for di staff gitu yang kita manipulasi supaya menjadi background atau asuris depan lah gitu maksudku dan ada lightnya juga kayaknya ini ya sendirilah yang inilah ini like nih like cahaya aku bilangnya cahaya nggak tahu kalau orang asli bilangnya apa ya ini lighting yang ngambil cahaya dari bagian atas ke bagian ke bagian tengah dan sekalian juga aku ngambil biru-birunya biur-biru dong fx birunya ya yang nyatulah dengan model kita itu inti dari editan ini sih gimana supaya modelnya terlihat lebih cantik daripada efeknya ya sebenarnya sih ini supaya semuanya nyatulah ngeblend gitu ya kan ini fx percaya supaya keren lah gitu-gitu aja sebenarnya inti editan ku tuh di like sama dia just man terus yang kaya ada smoke pack ini smoke pack aku dapat dari giveaway di YouTube gitu-gitulah yang mereka sudah sampai ke subscriber segini nanti ya terus giveaway gitu-gitulah banyak sih sebenarnya enggak cuman segini dan big thanks to Adam dia dan beli banyak material buatku gitu ya kita mulai lah ya pertama ya jelas buat new sini mohon maaf ya kalau agak like ya karena komputernya enggak terlalu bagus ya sesuai dengan formatnya ini desktop banget ya resolusinya 300 supaya nggak pecah ini mulai dengan kanvas butyik seperti biasa awalnya itu aku masukkanlah modelnya ya masukkan modelnya masukkan seperti biasa tarik-tarik luang nggak bisa lah ya nah ini nah aku buat besar gini karena aku mau dia itu terekspos seder tapi nanti hasil ini pasti nggak bakal terlalu sama dengan hasil yang ada di sini soalnya kan kita buat baru gitu ya kan kan jadi nggak mungkin sama kali gitu untuk watermarknya kalian bisa hapus cuman ya ingat ya jasa dia berlaku untuk kita semua ini nggak bisa nih kan nah kalau ada message seperti ini sekarang atasnya Klik Kanan pada layer yang akan di edit tadi rasterize layer nah sekarang nggak bisa delete mohon maaf tidak biasa model kelar kita buat di bagian background-nya background untuk grup ini yaitu ctrl-g harusnya tahu kalau nggak tahu ya udah beritahu tadi ya terus kita main background sih ah ya aku lupa background yang letaknya dimana jadi aku ambil material nggak ada di sini saja lah ya soalnya kayaknya macam tempat gudang gitu tempat menyimpan materialnya tertumpuk-tumpuk banyak sekali gitu ya jadi ya gini sebenarnya ini hasilnya nggak gini akhirnya aku pakai liquify nah cantik banget ya aku merusak orang sih sebenarnya jadi hasilnya gini deh nah sebenarnya itu gini nah keren ya maksudku di dalam di dalam grup ya Allah kenapa begitu susah nah di belakang karena dia background ya background untuk menama ini sih sebenarnya enggak harus cuma untuk merapikan saja ya supaya kita tahu apa-apa aja sih yang kita buat itu gitu nah gini kan lebih deh sebenarnya kita nggak main di background ini aku menentukan background-nya nih lama banget sebenarnya bingung dan nyesuaiin banyak sebenarnya sih aku ya awalnya itu aku tuh masukkan render background backgroundnya nggak ini backgroundnya warna biru sesuai ini dengan ini kan terus aku masukkan GFX nih pertama tuh aku yang depannya dulu depannya dulu nah depan gini terus nah ini terus gini terus ribet ya apa terus menerang balik ini begini begini terus gini nih nih nanti kita soalnya main liquify liquify itu yang ini tadi nih yang buat backgroundnya jadi ampura dulu kayak nah gitu kayak gini Tarawe mele banget sumpah nah ini jadinya ya ya kita head dulu nah untuk tadi kan tuh tuh ngatur-ngaturnya ctrl-t untuk buat jadi mode seperti ini ya supaya kita bisa rotate kita bisa perbesar kecil kayak anumuh terus kita liquify deh liquify di bagian terserah entah mau ini diluan entah mau ini diluan enggak saran-saran sih terserah eh salah salah pejet apa itu lens correction aku nggak pernah tahu itu banyak fitur di sini nggak pernah ketahui like aku benci filter liquify kalau mau tahu tentang fiturnya ya tinggal baca aja di Google Google lebih pintar terpadaku ya untuk bentuk ininya ini atur sesuai selera aja sih untukku sih sebisa mungkin buat warnanya semenarik mungkin gitu sebenarnya ini banyak orang mungkin buat nyemak gitu ya semak aja gitu semak tahu semak buat enggak enak dipandang gitu tapi menurutku saya ngeblend dan iya style ku sendiri gitu maksudku ah tau lah ya ntar enggak tahu tau lah ya terus udah di liquify sebagaimana maunya sendiri aslinya itu aku enggak sementara Allah Akbar aku ingin jadinya efek mati gua efek nah mid 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 nah dia jadi kayak gini aku gini nah ini sebenarnya sesuai selera karena aku kan maunya cepat gitu supaya enggak makan durasi banget jadi aku percepat tapi hasilnya enggak buruk semoga enggak buruk aku nggak tahu hasilnya seperti apa at least yang sama-sama lah dengan apa yang kita buat nah gini lah ya ini konsepnya power dan sus sus aneh aneh aning dasar wibu nah semuanya begini wow tak macam apa gitu ya nah disini kita mainkan huwi ini untuk menstabilkan warna aja sesuai dengan pastikan dengan background dengan dengan modelnya itu sendiri biru biru juga nah jadi deh dan pastikan clipping mask ya clipping mask release clipping mask warnanya jadi keseluruhan kalau kita clipping mask ke objek yang kita penghutuin maka ya ke objek itu aja warnanya gitu gue bliket aja terus tarik terus clipping mask maaf kalau kecepatan atau gimana ya bisa di post sendiri ulang-ulang kata-kata aku yang buat semua itu buat semua nah untuk front gfx front gfx kita bilang ya gfx yang ku lokasikan di bagian depannya kelar dulu ya terus bagian belakang sebenarnya bagian belakang ini lama banget aku buatnya banget banget seriusan oke look uv nya mati saja dulu ya bagian belakang yang ini bagian depannya nggak usah ditutup supaya kita sesuaiin ya tutup tuh maksudnya ini yang gambar mata dajjel hehehe terus background nih ini tuh background disini untuk materialnya ada di profile di Adam ya Adam nih baik banget silpa terbaik terbaik hehehe eh ini tadi ku duplikat terus ku ku ini aja ku flip horizontal aja supaya teratur gitu sebenarnya ini udah cukup menurut ya kan kan menurut beberapa orang atau entah siapa aja gitu atau entah ini buat semak gitu ya kan tapi ya namanya berimajinasi ya why not gitu kayak ada efek efek senjata gitu kalau di anime gitu ya duar-duar hehehe apasih goblok ya kita sesuaikan dengan liquidy tadi karena mode kita tuh mode liquify ya jadi ya liquify terus gitu arti rose liquify arahnya sesuai dengan apa yang kalian mau kalau kalian mau bermain lama-lama disini ya silahkan soalnya seru juga main liquify nih satisfying gitu ya 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 basi co ini doang dah sip sip soalnya sama aja sih nanti ujung-ujungnya ini ini gfx gak terlalu nampak gitu cuman ya kita main ya satisfying moment don't forget soalnya liat nih nah nampak gak gfxnya gak nampak ditutup oleh fxfx dan adjustment-adjustment lainnya gitu ya kita percepat aja bagian ini ya dulu aku pernah buat speed art yang ngetes ini laptop lah aku mau main di laptop ngetes ini laptop sanggup gak buat art eh buat tutorial gitu ternyata gak nyaman gitu gak nyaman aku buat tutorial jadi aku gak pernah buat tutorial dan ya curhat dikit lah ya karena itu juga aku jadi jarang ngedit benernya ngedit gak masalah sih ini masalah tentang spekmu itu sendiri aduh li gitu gitu ya nah sampah kita udah jadi sampah gak tuh terus eh ini tadi kan maksudku lu lutar background masuk ke dalam folder background sebenernya kalo kamu gak mau buat kamu gak tuh lu lu pada gak mau buat ini background duluan ya gak masalah at least ya rapikan lah supaya supaya ini proyekmu gak berantakan dan bisa dinikmati banyak orang banyak orang gak tuh kita aja pelit aku aja jarang mau ngasih banyak gfx eh gfx ngasih SD orang terdekat aja aku jarang mau ngasih Adam you are the best berapa kali aku bilang nama aja nyak aktifkan liquify nya liquify nya yang ini nih sama aja sesuai selera gitu nah aku lupa apa yang mau buat setelah ini ini biasanya sih ya aku buat midfocus di bagian background midfocus tuh supaya gini ya gini ada di atas harusnya sih gfx nya kita masukkan dalam gfx supaya tidak bersemang oh iya bang kenapa ini gak di huw kan bang karena udah aku ngerasain udah cocok gfx bagian belakangnya udah cocok dengan modelnya aku terlalu fokus dengan warna modelnya itu sendiri color palette ku color palette ku tuh modelnya itu sendiri gitu gitu ya untuk yang buat render render anime pack gini i appreciate ah sok bahasa inggris loh gua apresiasi banget lah tanpa mau aku tidak bisa bermajinasi hmm apa tadi mau aku buat ya b gfx ya tara ya biasanya wait aku mau lihat bentar nyontek ya kalau aku juga supaya gak lari banget gitu ini gradient fill warna biru gradient fill oke oke ini reverse nya lihat got it oke supaya gak makan waktu nanti aja gak apa-apa maaf ya ya kita ambil warna biru kita ambil warna biru karena ini red photoshop cc20 ya ya cc20 ini udah tersedia dari mereka mereka yang ngasih ini ya aku lupa lagi loh malu aku maaf ya temen-temennya temen-temen so temen cu kita hui hui itu apa bang hui itu gimana jelasnya ya caranya efek sebut di hui eh salah ini hui ini kita ambil warnanya aja aku anggapnya gitu kita ambil warna dari apa yang akan kita hui ke objek yang kita tentuin cakep sudah bisa nih gubrat nah untuk warna ini tadi kan biru kan biasanya aku pakai yang basic basicnya tuh basicnya nah pakai yang basic terus kita akan warnanya nah ini biru 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 iya lah gila yang penting agak sama nah hasilnya gini aku lupa lagi Allah soft like ya aku betul lagi maaf guys ya sebenarnya nggak terlalu nampak cuman nah let's see let's see ya nah barulah aku buat mid hitam 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 oke ini nya bagian radial reverse gelap banget Allah wakbar seraka nah nah kita main cahaya nih supaya keren keren gitu lah ya cakep kalau main color look up color look up nya ya sesuaikan dengan apa yang dimau aja semut kalian aja sih mau ya yang penting nggak larilah dari warna model gitu mau di blitz pun bisa mau di fuji pun bisa ini color look up nya sebenernya banyak lagi di internet sana kalau mau dapat nyari ya silahkan cari aku nggak pernah nyari soalnya color look up ini karena ini aja cukup tau ya manual adjustment bukan instan lah kalau bisa dibilang nah jadi begini the fuck bang lu buat apa Allah wakbar suara ku bahasa ku jadi GFX nya liquefy, liquefy doang liquefy oke aku pakai color luka jadi kita cek ya kalau lupa guitaristic bleed aku buat bypass bleed nah ini hitam doang udah jadi deh nah biasanya kalau aku kan putih background eh nggak sih biasanya aku nggak ingin main kayak gini biasa aku main langsung ke semua semua kok adjustment sesuai selera gitu makanya ngerjaan bisa sampai 4 jam kalau cuma main-main doang terus main nggak main-mainnya gimana dong balap ngerjain sekencang mungkin curah dikit nih dulu aku ngedek di warnet jadi ya kecepatan ngedeknya itu diatur oleh biling warnet itu sendiri eh kok grup sih gabut ini dia grup sih nggak ngasalah frontgfx 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 kita mid lagi ya kita midfocus lagi ini tidak berada di gradient atau lu mau ambil midfocus yang tadi pun nggak ngasalah kayak kayak gini ini mana tadi midfocus ini ini ya iya ini kita berada di atas kalau lock up karena buat aja midfocus supaya nggak bingung mana midfocus midfocus itu buat dia fokus terhadap satu objek tadi nah itu biasa jadi seperti ini wah lightingnya udah lumayan nih iya kan tapi kok objeknya terlalu gelap nanti misal agak terlalu gelap menurut kalian kalian bisa mainkan fitur doge tools nah terangi aja terangi aja nggak peduli soalnya dia yang mau di expose gitu eh komen ada ini apa maaf ya hmm what next udah gini nih udah lumayan nyentek lagi dikit ya ah cupu lu bang nyentek mulu maaf maaf ya nggak masalah nyenteknya di artku sendiri supaya nggak lama kan oh iya aku main di bulan dulu pertama sih aku main ini sih bingung nih ya kan lo nge-stuff gitu kayaknya jelek banget gitu cari inspirasi inspirasi buka deviantart ini itu segala macem ih sepertinya udah main lighting dulu contoh deh salah satu cara pembelajaran yang bagus itu nyentek jadi tidak ya guys tapi memang gitu cara belajar ku mohon maaf jelek ini ya kan besarkan aja aku mau ngambil arah cahaya yang dari atas kebawah cuh so netfax dari mulut sendiri dong dan lagi-lagi ini material aku dapat dari adab tuh bagus bagus banget sebenarnya ini kok bagus ini kok enggak ya aku bingung ya oh iya modelnya juga aku liquify tapi aku tapi aku melihat modelnya pas udah di ujung-ujung gitu udah mau tamat kayak kurang gitu ya dan ya gak masalah nampaknya aja jelek tapi hasilnya lumayan ini terkipas sesuai selera aja lah ya asal jangan ketarik modelnya objek model kayak ini muka acu cendermiku nya cendermiku nya kawaii but ya relax i still love human no anonista i still normal dude so so taraaa dia ngeblend dengan apa yang ada terjadi di sekitarnya ya just like that and then after i setelah ku lighting bagian itu tadi arusnya sih ya aku main di gadis move ya di particle effect sama di cc hmm welcome to particle fx taraaa udah gantung dulu ya bernyanyanya kita main di particle effect kita masukkan dan tutup nama grupnya fx lewis kita di atas itu jadi kita buat di atas di bawah supaya down to out down to out di bawah ke atas gitu ya kita pakai partikel tuh waduh woks rame banget cu cu aku lupanya mode screen ya screen ya screen ya iya gak sih sering pakai like, heran biasanya aku sering pakai screen gitu, kalian hapus ya, mohon maaf kalau banyak suara-suara soalnya aku ngedit di kamar dan orang di luar main berisik, aku ngedit sada aja ini pakai mikrofon laptop doang, recordnya, record, edit pula, record, oke, nah, sampai sini tadi kan, kita balik ke mindset awal kita, yaitu gimana supayanya si model ini gak tertutup oleh hal-hal itu, meskipun ya hal-hal kayak hal-halnya itu FX atau entah apapun itu, intinya si model ini dia terexpose dan tidak ditutupi oleh apapun itu, hapus, nah, ini kenapa sih hapusnya gak langsung hilang semua, karena aku pakai yang soft round, ini klik kanan aja nih, klik kanan di canvas kalian, kalian, nah, terus yang soft round, kalau hard round, ya, tak, hilang langsung, harusnya kalian dapat tahu ya, kan ya, aku upload gak cuma di photoshop, bro, dong nah, hapus, hapus, dan hapus, 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 hapus eh enggak sih aku main solid color terus warnanya warna biru enggak main kuih lebih mas nah kok jadi kayak gini wuih jadi warnanya jadi kayak bang kok kayak satu warna gitu enggak masalah enggak perlu banyak warna untuk kayak gini nih tapi ya malu lu bisa banyak warna artu keren intinya banyak ngeblend gitu ya banyak warna tapi warnanya absurd yang buat apa gitu mohon maaf aku ngecas tadi terus ya ambil liquify let eh liquify ambil solid color tadi clipping mask ke arah yang diarahkan tadi kan aku gini kan duplikat nih nih ku duplikat lah yang bawah ini kan nah duplikat eh cara duplikat kayak gitu gimana Bang langsung di pulikat gitu Bang kontrol j kalau salah sebut kontrol j j ya j duplikat atau aku enggak tahu sih caranya yang lain gimana biasanya aku itu langsung aku belajar itu dari perspektor listen-listen gitu di YouTube nah ini deh jadi itu tadi kurutin miring aja sikit seperti biasa kayak otak sedikit aja ini ada diri sendiri mululubang goblok biarin warna kuning ya atau sesuaikan dengan warna ini bangkunya ini karena dia unsur warna lain ada di bangkunya di bangkunya ini matanya waksinomiku kalau dibuka warnanya merah merah itu aku ambil jujur aja aku terlalu terlalu terpaku dengan warna yang ada di model ya gini jadinya aku oh maaf saya pejek ini terlalu berwibawa Bang Oh iya untuk art yang udah di recolor oleh temenku ada di media kan artnya jadi bagus banget sumpah warna merah nanti aku kasih tahu ya enggak aku download laptop ini di HP ku ya ampun eh kita main langsung ke sini enggak sih ya cahaya ini enggak sih atau mau Oh iya kecahaya itu saja lah nah ya cakep kita kita lumayan ya Nah smoke pack smoke nanti aja smoke pack nanti aja smoke pack dong dah jadi ini particle gitu coba di sini dong bawa dong di sini aku main yang cahaya-cahaya petir cahaya petir itu kan kusatunya kan apa datanya supaya enggak lama padahal udah lama ini udah setengah jam lebih lagi aku record eh belum deng masih 20 menit nah biaya aja ini masuk mana ya warnanya Bang kayak gitu Bang eh ingat under the power of tools nama terus itu eh super service nama toolsnya ya hui and aku enggak tahu cara niputi gimana aku biasa niput hui 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 ini screen 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 aku berani debat pasti screen kepala aku yang buat ampun screen kok please cakep sekedar aku tuh tahu guys sebenarnya cuman perangkat awanya buah enggak tahu anjir nah eh lori mampus aku gimana caranya bahwa ini cukup tarik kiri oke guys mau guys ke atas keributan itu itu tadi kan eh 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 cara miringkan kayak gitu tanpa harus klik-klik ininya gimana Bang kontrol kalau kalau mau ke kanan kiri CTRL Scroll kalau mau ke atas bawah ya Scroll aja nggak perlu pakai CTRL nggak perlu pakai kontrol aku macam memakai orangnya mah terus kita pakai WI ENCALERATION berarti biasa sesuaikan dengan objek jadi cakep tuh jadi keren nih ya GFX nya nanti ya itu belakangan aja kita berikan blur nanti di bagian GFX supaya nggak ada tuh yang begini-begini ini 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 sebenarnya buat mata kulisi ini nih nah satu lagi sebelah kirinya ya untuk pemilihan yang warna cahaya-cahaya seperti ini sih sebenarnya aku lama juga karena maaf ya guys ada perbedaan di Photoshop yang lain dengan Photoshop ini aku nggak tahu cara nge-fixnya gimana pokoknya kalau dulu sih kalau kita tekan tekan sip pokoknya intinya kebalikan dari Photoshop ini ah dibuat sih jelasinnya gimana ya aku jengkel dulu dengan pakai Photoshop ini karena itu kalau kita dulu kan DTRLT sedikit curhat aja ya sebenarnya ini yang buat lama nih DTRLT kita tarik biasa gini itu gambarnya jadi peot-peot gitu nggak 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 rapih bisa dibilang nggak agak enak dipandang tapi aku butuh yang enggak enak dipandang di sini jadi enak dipandang ya tergantung situasi kalau kita tekan shift barulah dia rapih kalau disini kebalikannya kalau kita tekan shift dia menceng-menceng kot-peot gitu tapi kalau nggak kita tekan shift dia jadi kayak gini sebenarnya dulu aku jengkel sekarang udah terbiasa ala bisa karena biasa siap kata-kata mak gua cu mak lu yang nyipetakan kan terus loh guys gua baru ngedit kuen saturation lagi pasang warna sesuai dengan apa itu keseleraan yang miru dua garis biru biru jadi deh warna jadi deh Oh iya aku lupa satu lagi packnya belum kumpuli mau lihat ya gudang gudangku gudangku oke nah mana dia ini nih style Suri aku males banget buat style sendiri biasa kan rapi guys meski pun aslinya nggak pernah rapi nah nanti tahu sabar ya sorry tadi nggak aku siapin itu lupa terus bang kok beda banget ya aku juga bingung nanti kenapa bisa beda banget tunggu bentar ya kita pasang FX di sini eh sorry di sini buat itu beda banget itu adjustment biasa lu banget yang gua selebaik enggak tak ada mainin blur nah ini blur blur berada di belakang juga eh blur pula smoke ambik dua asap guys kebakaran supaya ada sensasi-sensasi asap-asap gitu kayak di kok kok gua pas bakar sampah oh ini sebelah kiri sekarang bang bukannya itu buat semua aja bang diam-diam-diam biarkan saya berkaranya nah jis gitu grup grup tadi tahu kan caranya kan ctrl G baru convert to smart object ini kita menyatukan dua insan dua insan nggak tuh screen 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 enter delete mereka disatukan untuk dihapus supaya nggak mengganggu buat yang terakhir nah cakep lho cakep lho bener banget ya berapa jam udah nggak tahu aku kalian sanggup nggak sih nonton begini aku sih aku sih jujur aja aku skip-skip pasti udah jadi ya ini kukasih FX masih sepertinya enggak enggak kukasih blur nah sadownya kukasih blur aku lupa maaf cara ngambil flora di filter ya blur nya di filter harusnya banyak sih yang udah kalian dapat dari ini aku mau maami sistem blur ini baru-baru aja pakai sistem blur nya di FX baru-baru di Photoshop baru-baru aja everything have a method ya dosen gue pernah ngomong gitu hmm apa lagi ya harusnya udah eh ada lagi nih disini kita mainin warna-warna dengan color dodge tuh putih tadi kita pakai warna kuning-kuning kuning-kuning ya nggak usah ngambil dari badan-badan ya biar tampung sejap ini warna sesuai selera aja sih aku nggak perlu ngikutin ini ya oh kutu aja lah ya disini 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 betul lagi jadi usahakan dari warna ini yang buat pecah tekstur eh mohon maaf di sini cukup deh warna kuning warna biru ya biru 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 cakep loh jadi ya basic color and then what I want to do is adjust adj nah kita mainin deh adj nya aku pertama tuh pake saya pasti color look up ring strip look terus aku pake exposure untuk menstabilkan kontras dan lain-lain gak sama sih ya oh iya satu lagi saturation aku gak main ukinya aku main saturation nya kayak warnanya gak terlalu nendang guys buat warna terlalu nendang mata kita gak suka juga ngeliatnya ya kan jadi deh saturation nya dan yang terakhir itu blurring blur nya ini sebenarnya gak terlalu susah cuman dia memang gak susah sih gampang gampang aja filter blur jangan jangan blur galeri ya blur aja blur biasa aku main motion blur motion blur itu diperlukan untuk di atas seperti ini ini arah blur kita mau kemana itu bisa itu kan menentukan gerakan gerakan blur kita itu ini ini yang mana ya oh yang kanan sekarang kita buat arahnya ke kanan dan aku mau nyongket ke kanan oke baru yang belakang juga ini ini yang belakang dulu ya blur motion blur ada kiri ya atau sesuai selera tuh belakangnya tetap blur tuh gak kelihatan ya kelihatan sih yang frontnya frontnya wajib banget sumpah soalnya dia terlihat rekses banget blur motion blur 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 ke teman tuh bang ini tetap begitu bang tetap jengkel gak apa-apa asal gak sejengkel sebelumnya atau lu tetap jengkel ya lu hapus aja tuh gak masalah ini sesuai dengan apa yang lu mau aja eh maaf ya itu kata terlarang ya gak terlalu banyak blur sih gitu ya kan gak masalah ya peksa tadi gak nampak ya jadinya ya gila masalah nah jadi nih simpelnya tuh ya seperti ini simpel ya kan bisa apa dong coba udah yang kurang deh kayaknya oh iya modelnya bisa di blurkan juga dengan fitur ini ini fitur aku baru tau sumpah kita blur aja ya ya yang bikin tinggal tananya yang bikin tinggal tananya ya 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 nah sepertinya ini harus di fulling ya 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 enggak ya us kok itu ya sekarang tinggal typographnya untuk mensempurnakan art itu kita perlu typograph sikit aja pun nggak masalah mau lulutang terserah ini tergantung suara juga biasa suara tapi buat hal itu tapi nanti tt tt t ya Oh posasi Oh tes ya Allah aku lupa mau ngisi apa di sini seneng Miko lupa aku tuh bukan cp01 cp01 itu serinya si Miko itu sendiri aku bacanya di Miko juga temennya mungkin fandom tuh banyak cp01 kalau lu gak tahu objekmu sendiri gua bisa baca dikit atau searching searching saya nggak monoton oke untuk fontnya aku biasa pakai monster untuk teks-teks yang menjelaskan gitu ini nggak menjelaskan sih dengan saya dengan font yang menarik itu gua mau ngelak banget felix tilting bisa pakai felix tilting tapi satu Bang nggak nampak Bang kita nanti bisa kasih shadow di belakangnya supaya dia terlihat tapi enggak menutup dia ya yang menutup sih tapi ya jangan sampai untuk banget lah kok jadi kita merubah prioritasnya dari objek menjadi font tempat tinggi pasun yang itu kebangkit nah ini karena sudah mikronik tulisannya jadi macam metal metal gitu ya kan itulah tadi fxtf style tadi nah ini males banget buat bisa sebenarnya bisa buatnya Cuman ya kalau kita ada material kita sendiri kenapa harus kita buat sendiri nggak kreatif banget ya nah apaan itu overflow squad nih squad ku dulu AMV staff ya yang ini udah deh developer ya fitur-fitur yang waktu kita klik langsung menuju ini diulai dari CC keberapa sih aku lupa dulu aku kayaknya pakai CS6 nggak kayak gitu eh salah ke-until tarik aja ya kemudian kita ambil tadi eh untuk yang teks seperti itu kalian cari aja di YouTube hanya yang giveaway giveaway material itu di YouTube banyak-banyak mana Bang banyak-banyak sih aku nggak pernah dapat ya cari cuh Allah Akbar salah lagi kan mengucapkan kota-kota ku buruk cuh cuh kalau dia uang hatu nengiko miku 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 gede banget sumpah pakai yang efek tuh tuh guys keren Oh ya Vokaloid ini aku duplikat yang bagian sini karena aku memakai ponnya sama aku suka duplikat-duplikat doang Oh kalau eh Oh iya Bang perusahaan kok enggak itu Bang sabar-sabar guys Hai tuh satu gue paling benci ngerjain hal itu sekali semua gitu capek banget gue nangis ya guys gue sedih sedih banget nangis nangis tergabung itu kegaguan saya nah jadi deh eh kayaknya aku harus hapus deh kuning-kuning itu itu mengganggu objekku nah seperti ini contohnya eh kayaknya eh kayaknya gitu cidennya saya ini yang buat lama itu kayaknya 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 selesai nah kata-kata yang di bawah ini ini yang panjang-panjang ini aku dapat dari pandem juga kita copy aja ya kayaknya ribet ini aja aku copy ya nggak aku nggak ngopi semua ngegas aku nih sumpah buat ulangnya kenapa nggak jelasin aja bang eh nggak selalu apa yang kalian dapat dari jelasin dapat sih ya kan cuman enak buat dari nol gini lah ya sekian ngobrol juga ngobrol juga mengambil artinya siapa juga yang menyambil hari ini bahasin aneh untuk font kalian coba bibliografi ini kalian coba baca-baca di YouTube atau di Google gimana aja ada artikel-artikel gitu kalian baca ya bibliografi ini penting banget Swear I swear Swear Bang beda Iya bang beda Gak banget kan Gak beda banget beda cici doang Kayaknya di adj kurang kurang Wih saturation Gak pake color look up Dia nggak pake color look up Iya aku tuh Nah aku nggak pake color look up Nah jadi deh Kayak gini ya kalian tinggal save aja seperti biasa Ngesip nggak pandai dah lah stressain cu PNG Bang kenapa PNG nggak di pengen Nggak tahu aku biasa ngesip PNG Tutorial Lalalalalala Oke Jadi deh Sekian dari tutorial saya Eh sabar ya Jangan kayak gitu ya caranya Sabar ya guys Caranya gini aja guys Photoshop Photoshop Hmm Mana dia Mana dia Nah ampun Di 14 ya Di tutorial Oke Hehehe Hehehe Gle banget Start us desktop the drop Wuhh Marah aku nih Apa ini Tara Oke guys See you next time Bye 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 Terima kasih.